Bapak-Ibu, saya, Anda, kita semua manusia, semuanya merugi. Dikasih kerjaan, enggak syukur-syukur. Ntar begitu pensiun baru tahu, rupanya kerja itu secapek apapun rupanya lebih nikmat daripada nganggur. Peringatan dari Allah itu, amat banyak. Ada peringatan Allah yang halus, namanya Al-Quran. Ayat terakhir dari surat Qaf. Berikan peringatan Muhammad kepada manusia dengan Al-Quran ini. Bagi orang-orang yang masih takut terhadap ancamanku. Peringatan Allah yang halus, namanya Al-Quran. Kalau peringatan Allah yang halus ini tidak kita indahkan, jarang kita baca, jarang kita amalkan. Nanti Allah bakal kirim peringatan yang lebih kencang lagi. Seperti Allah ambil orang-orang yang kita sayangi, Allah kirim penyakit buat diri kita. Allah ambil harta, Allah ambil rumah, Allah ambil apapun juga. Peringatan lebih keras. Tapi kalau masih enggak enggak juga, Allah kirim lagi peringatan yang lebih dahsyat lagi. Yang mungkin kepala kita ini, otak kita gak bakal mikir. Gak sanggup ngebayangin. Apa saat peringatan Allah yang gak sanggup kita bayangin? Buk, pak, mi, air. Yang kita minum, air buat kita cuci, buat kita mandi, buat kita wudu. Ini sahabat kita, dia rahmat Allah. Tapi air ini 26 Desember 2004 menakutkan. Ada kejadian apa 26 Desember 2004? 15 tahun yang lalu, kami ajak. Tanya sama orang Aceh. Tanya orang selilingnya. Kebayangkan, laut yang kalian cintai itu yang begitu pada sahabat, tiba-tiba seperti itu. Jangankan mereka yang merasakan, kita yang nonton beritanya. Kita yang baca beritanya. Kita ajak akbih, kita istighfah, kita taupah. Dan nama Allah saat itu disebut di santo dunia. Dan lebih dahsyatnya lagi, Allah SWT. Allah berganda, meski kita tidak kenal, meski bukan saudara. Tapi saya yakin, jemaah Masjid Pondok Indah, jemaah dimanapun juga, baik Muslim maupun tidak, tiba-tiba Allah bikin bersaudara. Kita memberi yang terbaik, bantu orang Aceh. Maka bantuan dari mana-mana datang. Lihat tuh, kalau Allah berkenal. Ini kisah sahabat saya, sahabat Kang Rasip juga. Sahabat kami, namanya David Holik. Seorang artis, presenter, public figure. David bilang, beberapa bulan setelah tsunami Yusat, ada desa di daerah Melaboh, Aceh. Berhasil dibangun kembali karena bantuan dari teman-teman. Hari itu mau syukuran, saya diminta jadi presenter, jadi MC. Dari Jakarta terbang. Melaboh itu, ibu bapak, dari bandar Acehnya aja lewat dar, 4 jam. Sampai di Melaboh, di tempat acara, saya kaget. Dari David, kenapa? Rupanya audiensnya bukan orang Indonesia, Ustaz. Siapa, Ustaz? 70% lebih audiensnya orang asing. Dari mana? Semua negara dan organisasi asing yang membantu hadir. Jadi hari itu acara syukuran. Dan saya diminta jadi MC, saya bacain susunan acara, isinya sambutan semua. Jadi acaranya itu sambutan. Sambutan dari mana? Sambutan dari pemerintah tempat, pemerintah pusat, kemudian pemerintah negara ini, dari organisasi ini, NGO ini, LSF ini. Semuanya sambutan. Mulai dari jam 10 sampai kira-kira setengah 12. Satu setengah jam acara sambutan. Begitu acara mau saya tutup, saya baru mau naik panggung, I.O-nya Panidia datang. Nabisikin saya, Mas David, sebelum ditutup, tolong panggil nama perempuan Aceh ini dong buat hiburan. Nggak ada tuh dalam susunan acara, acara hiburan. Mas, kami ini I.O. nasional, kami nggak pengen acara bubar semua orang bete. Mas nggak lihat tuh semua orang bete, nggak dengerin sambutan satu setengah jam. Jadi kami pengen semuanya terhibur. Oke, siapa namanya? Ulana. Dicatat sama David, namanya seet, di kertas. David naik, maka David umumkan bahwa acara terakhirnya, acara hiburan, akan disampaikan oleh wanita asli Aceh. Disebut namanya sama David, disebut sekali nggak ada yang berdiri. Saya panggil yang kedua kali Ustadz, saya kira yang tampil perempuan dewasa atau remaja. Eh nggak taunya anak kecil Ustadz, usia 12 tahun. Dari belakang dia jalan gitu, cepat sekali. Nggak ada ragu, nggak ada nervous, dia naik ke panggung. Karena anak kecil, saya tanya dong, kesiapannya kan. David tanya, mau penampilan apa deh? Dengan tegas, anak itu mengatakan, mau nyanyi om, gitu dia. Nyanyi lagu apa? Lagu bahasa Inggris om, gitu dia. Judulnya apa? Nggak tahu om. Tapi kamu hafal. Hapal om, gitu dia. Karena meyakinkan Ustadz, yaudah saya kasih mie. Bayangin Ustadz. Di panggung, jangankan band pengiring. Organ tunggal nggak ada. Jadi dia mau nyanyi, mau menghibur kita, cuma pakai mic doang. Dia nyanyi lagu bahasa Inggris, Ustadz. Masya Allah, pasti luar biasa. Dia nyanyi lagu anak-anak tahun 80-an tentang lautan. Lagu off it, ah Ustadz pasti hafal. Lagunya cuma tiga kalimat, Ustadz. Apa itu? Begini Ustadz. My bonnie is over the ocean. Tahu ya lagunya? My bonnie is over the sea. I'll bring back my bonnie to me. Itu lagi yang tiga kalimat itu, sedih ulang-ulang belasan kali. Dan dia seperti nyampein pesan kepada kami. Aku, anak Aki, udah nggak sedih. Kami semua happy. Orang-orang yang hafal ikut nyanyi sama dia. Yang nggak hafal tepuk tangan. Suasana jadi hidup. Dan rupanya ini anak gerik performer. Begitu dia duduk. Ustadz. Kami semua standing over the ocean tepuk tangan. Riu. Dan semua tali merah. Mereka di Allah SWT. Seorang bule. Merasa kagum. Naik ke panggung. Kemudian minta mi. Bule ini pengen ngobrol. Sama anak Aceh ini. Sweetie, what is your name? Diane, siapa namamu? Anak yang pintar bahasa Inggris tadi. Ustadz. Jawabannya anak. Gimana? Dia dilengkepalsan bergumung. Dia pintar bahasa Inggris. Tapi what is your name? Dia nggak tahu. Itu-itu semuanya kaget. Bengong. Termasuk wule itu. Kok nggak bisa jawab? Ditanya lagi berbunyat kedua. My sweetheart, do you live here? Sayang, apakah kau tinggal di kampung ini? Jawabannya sama, Seth. Hmm. Sontak. Kami semua yang tadinya terbukau. Kami semuanya yang tadinya terbukau. Tiba-tiba kami semua tertawa terbukau. Seperti kalian sekarang. Kami semuanya menyimpulkan rupanya gadis itu hanya sekedar hafal. Even one single word. Dia nggak ngerti apa yang dia ucap rupanya. Maka rupanya acara berhasil. Kami semua bubar dalam kualitasnya tertawa terbukau. Karena mau menjelang sholat zuhur. Semua muslimin cari majid terdekat. Kami masuk masjid. Kami sholat berjamaah. Usai sholat. Kami zikir. Ada yang sedang berdoa. Tiba-tiba suasana. Ini pecah. Karena di sos belakang ada suara isap tangis. Semua orang noleh. Termasuk saya karena David saya berdiri. Karena David oleh itu publik tidur. Waktu saya lihat usai yang nangis bukannya orang biasa. Kakek-kakek. Umur berat. 60-70 tahun lah. Kira-kira umur. Tidak ngerti nama David. David duduk di sebelahnya. Dirangkul. Dilus-lus. Penggungnya. David bilang sabar pak. Sabar. Sabar. Si kakek malu. Dia tutup wajahnya. Dia nunduk. Begitu. Dan kemudian. Karena David pak. Hidup ini nggak melulu. Bahagia. Kadang-kadang Allah hadirkan sedih. Boleh jadi kita merasakan terang. Dan kadang juga kita merasakan gelap. Kalau sekarang kita di bawah. Suatu saat Allah akan angkat. Kunci hidup itu. Syukur atas nimat Allah. Sabar atas Allah. Kuji. Dan rito atas segala keterangan Allah. Si kakek yang nutup wajahnya begitu. Ibu abad segalanya. Maksudnya Allah. Eh tiba-tiba ngerespon. Insya Allah nak. Saya rito. Insya Allah saya sabar. Waktu dia ngerespon. Masih dia belum mengangkat wajah. Saya bahagia. Saya pengen tahu. Apa yang menyebabkan dia nangis. Pak. Memangnya apa yang membuat bapak menangis. Apakah bapak teringat. Anggota keluarga. Yang tewas. Di safu tsunami kemarin. Si kakek menjawab. Alhamdulillah nak. Nggak ada seorang pun. Oh mampu. Oh mungkin bapak menangis. Karena rumah bapak hancur ya. Di safu tsunami. Alhamdulillah nak. Rumah saya masih utuh. Oh mungkin harta bapak. Usaha bapak. Lenyap ya. Bisa pusu tsunami. Dikejarnya sama nafid. Alhamdulillah nak. Segala yang Allah ditipu. Allah tidak ambil. Lepas senang. Kalau boleh tahu. Apa yang menyebabkan bapak menangis. Hebat. Mungkin saya bisa. Berbagi rasa. Meningankan. Beban bapak. Si kakek menjawab. Alhamdulillah hari ini. Allah dirihin. Teguran buat saya. Teguran yang jauh lebih lasyat dari tsunami. Teguran apa itu pak? Tsunami hanya terjadi beberapa detik atau menit. Nah tapi itu telah melulantakan apa yang kami milik. Tapi teguran Allah hari ini. Jauh lebih hebat dari tsunami. Karena saya yakin tidak hanya kebahagiaan dunia saya. Kebahagiaan akhirat pun akan turutnya. Demikian dahsyat pak? Tanya David. Iya. Kalau boleh tahu apa sih pak? Teguran Allah yang bapak terima hari ini. Yang lebih hebat dari tsunami. Si kakek kembali nangis jadi-jadinya ustaz. Dia ulang satu kata pak. Berkali-kali dia mengatakan. Anak gadis tadi. Yang menyanyikan lagu bahasa Inggris. Anak gadis tadi. Yang menyanyikan lagu bahasa Inggris. Itu teguran Allah buat pak pak. Iya. Lebih hebat dari tsunami. Iya. Kok saya tidak mengerti pak? Tanya David. Waktu David ngaku tidak mengerti. Itu ustaz si kakek tegakkan bunggungnya. Dia noleh ke arah saya. Matanya sembab. Air mata terus netes. Dia mengatakan. Nah lihat diriku. Aku usia ku kini 67 tahun. Rambutku semuanya sudah berubah. Badanku terus melemah. Dan aku yakin hidupku tidak bakal lama lagi di dunia. Aku tahu akal aku akan mati. Aku akan kembali pada Allah. Karena aku tahu aku akan mati. Maka umur yang tersisa ini. Aku gunakan sebaik-baiknya. Aku perbanyak ibadah. Aku perbanyak sholat. Zikir. Doa. Termasuk aku rajin baca Al-Quran. Namun aku baru mengerti. Begitu aku lihat anak gadis tadi. Rupanya apa yang aku baca dalam sholatku. Zikirku. Doaku. Termasuk Al-Quran. Lebih banyak yang aku tidak mengerti. Dibanding apa yang aku mengerti. Aku akan mati. Aku akan dimasukkan ke dalam kubur sendiri. Gelap dan ketakutan. Mungkar nakir nanti akan datang menghampiriku. Sambil mengajukan pertanyaan-pertanyaan amat banyak. Menrobuka. Waman nabiyuka. Waman kiblatuka. Waman ikhwanuka. Dan banyak pertanyaan lain. Boleh jadinya. Jawabanku akan bersih sama. Dengan gadis tadi. Aku akan gelengkan kepala sambil berkata. Aku tidak mengerti. Aku tidak mengerti. Kalau hari ini. Kita semua tertawa terpaham-paham. Di hadapan gadis yang hanya sekedar hafal. Namun dia tidak mengerti apa yang dia ucap. Oleh jadi nanti di dalam kubur. Mengungkar. Nakir. Iblis. Setan. Jin. Semua mereka. Tertawat. Terpaham-paham di hadapanku. Sambil berkata. Lihat. Lihat anak manusia ini. 60 tahun lebih. Jadi hamba Allah. Dia tidak mengerti. Apa yang Allah inginkan dari hidupnya. Tapi bila. Awalnya Ustaz saya mau menghibur kakek yang nangis tadi. Begitu saya tahu apa yang membuat beliau gelisah. Dan khawatir. Saya lemas Ustaz. Saya lepas rangkulan saya. Dari punggung. Di sisi beliau. Saya nunduk. Saya tutup wajah ini dengan kedua tangan. Saya malu Ustaz. Saya nangis sejabi-jabinya. Saya baru sadari 30 tahun lebih usia saya saat itu. Entah berapa ribu kali saya mendirikan sholat. Waktu itu. Saya baru sadari. Jangankan dari awal hingga akhirnya. Al-Fatiha pun. Saat itu saya belum menerbi. Al-Fatiha. 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 Lihat. Jahatnya kita. Kepada agama Allah. Untuk bahasa dunia. Berapapun biayanya. Berapapun lamanya kalian belajar. Jangankan untuk diri kalian. Buat anak. Cucu. Kita siap bayar. Buat bahasa dunia. Tapi untuk bahasa agama Allah. Kita selalu berkira. Allah maha pengambun. Allah maha penyayang. Nanti juga Allah. Masukkan kita ke dalam muslim. Selamat menikmati.